Intro Sekejam inikah dunia untuk aku dan keluargaku? Mungkin seperti inilah isi hati dari para monyet yang dijadikan topeng monyet Monyet tidak akan pernah merasa aman Jika hidup berdampingan dengan manusia yang tidak mempunyai hati nurani sama sekali Perlu kita ketahui bahwa monyet tidak akan pernah mengganggu manusia Jika manusia tidak memburu mereka apalagi sampai merusak habitat mereka Hama sebenarnya dalam dunia ini adalah manusia Karena manusia selalu merusak dan mengambil tempat tinggal makhluk lain Tanpa kita sadari lahan yang kita jadikan kebun adalah habitat bagi monyet Dan inilah sebabnya monyet keluar dari habitatnya Untuk mencari makan di pemukiman manusia Jika ada yang pantas disebut sebagai hama Manusialah yang sangat pantas mendapatkan julukan tersebut Mungkin bagi masyarakat yang belum mengetahui dibalik kelucuan aksi topeng monyet ini Banyak tersimpan kepedihan yang mendalam bagi sang monyet Mereka harus dipisahkan dari induknya saat masih menyusui Dan terkadang untuk mengambil sang bayi dari pelukan induknya Tak jarang para pemburu ini tega menembak sang induk untuk mempermudah proses dalam pengambilan bayinya Dari sinilah muncul kontroversi dan aksi protes ketidaksenangan dari para aktivis peduli hewan Bayi monyet akan dibesarkan sampai usia muda Monyet muda ini dilatih dengan cara disiksa oleh pemilik dalam waktu yang lama Saat proses pelatihan Mereka disiksa Dicekik Dan dicambuk selama 3 bulan Mereka juga dirantai Digantung terbalik dan menderita kelaparan sampai mematuhi pawangnya Salah seorang pelatih monyet ini mengaku Separuh monyet yang dilatihnya mati karena tidak kuat Apalagi bila salah satu monyet mati akibat kekerasan tersebut Pawangnya akan mengganti sang monyet Dengan monyet cadangan Monyet yang dijadikan pertunjukan Banyak mengalami kerusakan fisik dan mental Beberapa cacat pada monyet Disebabkan ketidaktahuan pemilik akan monyet yang dipelihara Seperti badan monyet yang bungkuk maupun tangan yang bengkok Akibat kecilnya kandang Perilaku abnormal pada monyet juga merupakan buah tangan dari pemelihara atau sang pawang Untuk mencegah lebih banyak monyet yang menderita Jaringan Satwa Indonesia bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dan Satpol PP dalam operasi Topeng Monyet Monyet hasil sitaan nantinya akan dibawa ke pusat rehabilitasi Satwa Di sana monyet-monyet akan mendapatkan perawatan khusus Sebelum dilepas liarkan ke alam bebas Banyak hal sudah dilakukan oleh relawan Dengan hati yang ikhlas mereka melakukan tugas mulia Untuk melepas liarkan monyet sitaan dari pawang topeng monyet Mungkin banyak yang belum tahu Komunitas Jakarta Animal Aid Network Dan memiliki arti jaringan bantuan hewan Jakarta Komunitas ini telah banyak membantu monyet yang diekploitasi Namun tanggung jawab untuk melindungi makhluk hidup lainnya Adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa semua makhluk hidup Termasuk monyet diperlakukan dengan adil Dihormati dan dilindungi dari eksploitasi Penyalahgunaan monyet adalah masalah serius Yang perlu diatasi dengan serius Baik melalui regulasi yang ketat, kesadaran publik, pengembangan alternatif yang ramah hewan Maupun melalui perlindungan habitatnya Monyet-monyet ini tidak bisa berpikir layaknya manusia Itulah mengapa Tuhan memberikan kelebihan kepada manusia Berupa akal yang lebih pintar daripada makhluk hidup lainnya Apakah pantas kita sebagai manusia yang berakal dan berilmu Menyakiti makhluk lain yang tidak ada pengaruh negatif terhadap kita Monyet tidak akan menyerang manusia Jika kehidupan dan habitatnya tidak terganggu Mari sayangi mereka dengan cara membiarkan mereka hidup bebas di alam liar Tiada kata yang dapat terucap Kecuali ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai menit ini Dan tiada jasa yang bisa terbalas Kecuali doa untuk teman-teman semua atas support dan dukungannya kepada Nada Rimba Jika teman-teman suka dengan pembahasan ini Like, share, komen, dan subscribe Karena dukungan teman-teman sangat membantu Nada Rimba Agar tetap semangat dalam memberi pengetahuan kepada teman-teman semua